Halo itu bersama-sama dengan channel Lomobi, Huling Cortez kami, yes, kami beli persis 4 tahun yang lalu. Ya kenapa kami pengen punya ini? Karena ini berturbo, ini ukurannya besar, seperti mirip-mirip Innova, dan ini Captain Seed. Nah, tapi apa yang terjadi setelah 4 tahun memakai mobil ini? Nah sekarang kilometernya sudah 40 ribu odometernya, dan kalau melihat bodinya, ini bodi memang nggak pernah menjalankan perawatan ya, sangat jarang, bukan jarang, nggak pernah melakukan perawatan pada bodinya, tapi ada beberapa hal yang kita perbaiki-perbaiki, kemarin ada kaki-kaki depannya, mungkin apabila Anda punya Cortez juga, atau punya Almas, platformnya kayaknya mirip, tolong komentar di bawah ya, apa pengalaman-pengalaman Anda tentang mobil Anda. Oke, karena ini bukan kami yang pakai, ini mertua kami yang pakai. Dia yang ngurus juga, karena kaki-kaki itu sempat dibenerin, terus lampu belakang kiri, waktu itu sempat pecah, dan nyari parts-nya katanya agak susah, tapi akhirnya dapat juga, jadi nggak ada masalah, cuma lama aja. Kita lihat mesinnya, ini kan bodinya nggak pernah di melakukan pemolesan atau detailing. Kita lihat ruang mesinnya, apa kabar? Tapi ini servis rutin, sesuai buku servis. Kapasinnya tuh berat, body-body wooling tuh pada tebel-tebel, jadi kapasinnya berat. Turbo, kami suka turbo. Sebanyak dedaunan, iya dekil, tapi utuh ya. Tuh, sini-sini sih. Ini tertutup cover, mau buka covernya cuma males cuci tangan. Turbonya kelihatan terexpose di sini. Tadinya kita ragu-ragu, gimana nih, wooling bikin mesin berturbo bisa apa nggak ya? Oh, bisa. Namun, ini mesinnya boros. Ya. Dalam kota itu, sekitar satu enaman, pengalaman kami waktu pakai ini. Jadi, kayak mobil di atas 2000 cc, ini pada 1500 cc turbo. Itu tenaga dan torsinya ini. Lupa. Harusnya tenaganya tuh lebih besar lagi dari mesin 1500 cc turbo. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada fuse gede di sini karena sudah dipasang audio. Modifikasi yang kami lakukan, pasang audio. Waktu itu sempat terpasang velg TE37. Ya, cuma copot aja, jual aja velgnya. Tandaran aja. Kan, waktu emak kayak takut nggak nyaman. Secara bentuk, mobil ini nggak malu-maluin amat loh. Bentuknya lumayan. Kalau dilihat kaki-kakinya tuh, kayaknya kakinya kecil-kecil gitu. Kayak kita ngeliat almas tuh, badannya gede, kakinya kecil-kecil. Tapi ya, sudah lah. Yang penting bentuk bodinya, lumayan. Kita ke dalam. Nah, ini. Eh, nggak, deng. Tadinya kirain ada lampu lagi di dalamnya. Ternyata itu almas yang ada lampu lagi di sini. Kalau dibuka. Wuh, lihat tuh, subwoofer 12 inch. Jedung-jedung. Bagasinya, bagasinya cukup luas ya, lega, walaupun jog belakang row ketiga itu dibuka. Ini sekarang keadaan terlipat ya, begini. Ini saat wooling masih pakai logo yang merah gini. Kalau di belakang sih cocok aja, karena ada temen merah-merahnya. Di depan ya nggak kurang cocok. Itu mendingan langsung aja jalan-jalan deh. Pengen ngerasain. Udah lama ngenyetir ini. Yuk. Ini kuncinya seperti ini ya. Keyless. Buka tutup. Kunci pintu. Nggak perlu pencet-pencet kunci. Dan dengan start-stop engine button. Iya, audionya. Sangar ya. Cuma problemnya, memang installer audio kami tuh ada kesulitan mengenai storing. Storing itu electrical machine yang bocor ke audio. Ini bocor sekali. Dan ini nggak bisa diapapain lagi udah. Dianggap aja desingan turbo lah ya. Ya, prosesornya bisa diatur-atur. Ada 4 macam settingan. Dan ini subwoofernya basahnya juga bisa diatur-atur disini. Keren. Posisi duduknya itu sangat tidak enak. Ini electric seat ya. Bisa naik turun, tapi depannya nggak bisa buat ngedonga-donga. Terus, tirnya bisa tilt. Tapi nggak ada teleskopiknya. Dan tiltnya aneh. Ini nge-pair-nge-pair gini. Kembali ke titik 0 di awal. Jadi kalau motor ini harus nahan. Gini. Aikin dikit ya. Oke. Terus ini sudah patah. Patah apa? Copot nih. Jantolannya ini kok patah. Kok bisa patah ya ginian? Kaca jendelanya itu yang auto up and down itu ada di driver side aja. Up dong. Nggak mau naik dia. Kalau di up-in. Ini ya. Kalau ke atasnya nggak pake auto. Normal. Kalau di auto-in. Kok mau naik dia? Tuh. Nggak mau auto dia. Turunnya juga nggak mau auto. Oh ntar. Ada triknya. Ini mungkin belum di reset. Kita reset dulu. Cara resetnya. Ke atasin abis. Tahan sampai 2-3 detik. Dah. Sekarang kita turunin. Nah bisa lagi kan? Itu cara ngereset loh. Misalnya auto up and down jendela mobil Anda ngaco. Karena itu standar ya semua mobil. Apa gitu lagi sih? Kalau di turun kacanya. Penyakitnya apa ya? E36 gitu? Iya. Tapi E36 tahun berapa? Ada sunroof. Moonroof. Bisa dibuka. Berfungsi dengan baik. Nggak auto. Eh auto. Kalau dicelek doang. Ini sayangnya posisi jetirnya sangat tidak enak sekali ya. Pedal tuh udah pas dengan kaki. Setirnya kejauhan. Teleskopik tuh dibutuhkan sekali. Ini ada TPMS-nya. Tire Pressure Monitor. Kami tidak tahu seakurat apa. Tapi setidaknya adalah bisa terindikasi kalau misalnya ada yang kurang angin. Di salah satu ban. Atau salah dua. Salah tiga juga bisa. Ada jamnya. Jamnya analog. Masih pada baik-baik aja kan? Tidak ada yang patah. Bagus. Masih bagus. Spion tengahnya aneh ya. Dia bentuknya nggak layar lebar gitu. Lebih tinggi, lebih tebal. Semuanya masih males gitu. Oh, sepupeneng. Create-create tapi. Bunyinya nyebelin. Normal-normal. Lampu-lampu. Normal LED lampunya ya. Electronic parking brake dengan auto hold. Parking sensor. Ini nyalain matiin AC belakang. Bisa dikontrol di. Mana sih kontrol AC belakang? Sini ya? Sini. Setelah lama nggak nyetir mobil ini, kita jalan-jalan. Keliling Bekasi Timur aja. Kurang kokoh gitu rasanya. S lagi ya? S lagi sama. Kita bisa nggak sih S tapi echo? Nggak nyala echo-nya ya? Kalau kita di D. Ntar, ini indikator di dashboardnya echo-nya mana ya? Lihat doang average-nya nih. 6,6 km per liter tuh. Di 69 km terakhir. Coba kita reset ya. Ini. Resetnya. Pencet. Oke. Bawah. Reset nggak dia? Oke. Ini kita masuk-masuk gang. Ini auto-release nggak? Auto-release. Masih utuh mobilnya 4 tahun. Tapi tadinya bayangan kami pakai ini setelah bertahun-tahun ambrol gitu. Ternyata nggak. Masih utuh. Ini radius puternya masih oke. Cuma nggak spesial. Biasa-biasa aja. Ya mobil front-wheel drive biasanya radius puternya emang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu kecil. Lihat poldur-poldur halus. Enak. Empuk suspensinya. Masih utuh mobilnya. Rasa setirnya sih emang aneh ya. Masih aneh sampai sekarang. Nggak berubah jadi enak gitu nggak. Ya iyalah. Nah. Ini semua Cortez nggak almas juga ya. Begitu di-reset tuh dia pasti langsung 13 km per liter. Pasti langsung. Jadi on defaultnya 13 dulu baru dia akan menurun ke konsumsi yang sebenarnya. Jadi kemacetan pasti cukup parah damage-nya. Semua mobil cukup parah ya. Mobil yang seirit apapun kalau di kemacetan itu pasti jangan kaget. Bisa 5 km per liter 6 km per liter itu wajar-wajar aja. Makanya biasanya kalau kehematan ngetes kehematan itu kombinasi antara lancar dan macet. Kalau macet doang nggak bisa jadi tes. Cepatan rata-ratanya terlalu rendah. Nih kayak kakinya pada baru sih di depan. Ini bannya juga udah diganti udah nggak standarnya dia lagi. Ini mobil cukup slim ya untuk masuk-masuk jalan kecil sebenarnya. CVT dibelah-belah ngopernya males gitu. CVT terbaik yang pernah kami coba itu adalah Subaru WRX. Tapi haran ya mau pabrikan mobil ya padahal udah tinggal bikin setir itu bisa diatur teleskopik driving position itu pasti jauh lebih enak. Guling REV gitu. Dideketin lagi setirnya dengan badan kita pasti jauh lebih enak. Diturunin dikit juga kalau bisa diturunin jauh lebih enak. Kalau posisi nyetirnya kita pendekin sekali apa yang terjadi. Sudahnya paling pendek. Ini turunin lagi. Masih nggak enak. Masih jalan ya ini mobil ya. Masih loh Ki. Nggak ada bunyi kaki-kaki. Nggak ada. Kaki-kakinya bersih. Ya udah dibenerin. Nggak sampai kantor lagi. baru 5,3 km kita muter-muter. Average-nya masih 12,6 km per liter. Wah hemat sekali. Bohong tapi. Jadi kalau parkir ini muter setirnya masih santai. Nggak boleh. Baru-baru kita akan melambat dan memberat. Kita lihat agak detail dulu. Ini kalau jadi kami jual audio akan kami copot ya. Jadi dapat audio yang standar aja. ini head-in itu nggak diganti kok. Oke ini kan tadi udah patah-patah ini dudukan cover jok sebelah kanan. Terus joknya ini sebenarnya bisa dibikin enak kalau misalnya ininya tuh nggak keras. Ini bagian sini tuh keras. Jadi kayak lumbar support gitu. Mungkin buat pinggang bagus ya. Tapi kadang-kadang lama-lama nggak nyaman juga. Seluruhannya masih oke. oke masih kokoh. Nggak ada yang patah gini-ginian. Ini bisa dibuka tutup dengan aman. Bisa masih. Walaupun nggak rata nutupnya. Nggak rata. Nggak tau barunya gitu nggak ya? Masih masih bisa berfungsi normal ya. Senang deh empuk-empuk ini. Ini udah dilapis ya. Karena pasang Twitter dan Mi Prince kerennya. Di belakang normal-normal aja nggak? Coba kita lihat. Memang agak-agak ya nih. Udah nyenggol. Bodinya sih bisa dipoles abis. Nah ini. Ini bisa lah dirapiin. Sisanya bodinya masih bagus. Ini cat asli ya semuanya. Bukan cat-catan ulang. Ini. Kalau diketuk terasa tebal karena ini ada peredam buat audio juga. Nah ini pintunya juga kita pasang ini buat Twitter belakang. Jadi dengerin audio semuanya enak. Nanti kalau mungkin kalau distandarin kami tetap kasih Twitter di situ. Karena itu udah terlanjur di lubangin ya kan. Empuk-empuk semua gitu. Jadi jual nggak? Jual nggak ya? Tim mertua kami kami ganti mobil yang lain. Takut agak kalau udah kelamaan takut ambrol gitu. Tapi ini nggak ada nggak ada indikasi mau ambrol ini mobil. Macam filmnya Solar Guard, Black Phantom. Yaudah itu saja videonya. Setelah 4 tahun ternyata Wuling Cortez masih utuh. Tidak ambrol. Jangan lupa tekan tombol ke atas dan subscribe channel MontoMobio, MobiDanes, MobiO, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.